KENERASI MILENIUM Mereka tidak mengerti Alkitab sama sekali, paling tidak untuk generasi muda di barat. Mereka sama sekali tidak menolak Yesus, mereka hanya tidak pernah mengenal Yesus. Dan tahukah Anda apa yang menarik? Sebenarnya mereka tidak menolak otoritas. Tetapi masalahnya, tidak ada orang yang memiliki hubungan dekat dan berotoritas atas mereka, untuk mengasihi dan memperhatikan mereka. Pengalaman saya dengan generasi muda saat ini adalah, mereka sedang mencari figur ibu dan ayah. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia menjadi ibu dan ayah bagi mereka? Dan itu artinya, kita melibatkan diri dalam kehidupan mereka, berbagi dan menjalani hidup bersama mereka. Tahukah Anda apa yang disuruhkan oleh kaum muda ini? Siapa yang akan menjadi ibuku dan ayahku? Apakah ada orang yang mau masuk ke dalam kehidupanku? Mereka tidak menolak. Mungkin Anda takut, atau tidak tahu bagaimana mendekati mereka, atau tidak memahami mereka. Tetapi menolak kebenaran, mereka tidaklah seperti itu. Mereka merindukan hubungan. Mereka rindu kita mendekati mereka. Ada banyak orang di seluruh dunia, yang berhasil menjangkau para remaja dan kaum muda. Dan seringkali, orang-orang akan bertanya kepada mereka, bagaimana Anda bisa melakukannya? Dan saya menjawab, jadilah ibu atau ayah bagi mereka. Masuklah dalam hidup mereka. Perhatikan mereka lebih dari diri Anda sendiri. Dan jika kita melakukannya, kita akan mengubah dunia.